Nah setelah di pertemuan pertama kita membahas faktor-faktor apa aja mempengaruhi penentuan harga suatu desain Di pertemuan yang kedua ini kita akan coba merencanakan biaya desain itu sebelum kita merinci angka per aka dari item yang akan kita kerjakan Oke sebelumnya kita tentukan dulu ya klien yang akan kita jadikan studi kasus Kita akan coba membuat simulasi, simulasi penawaran harga dimulai dari klien yang kita miliki Kita coba klien yang pertama adalah klien madu, dia memiliki produk madu Kemudian yang kedua atau yang B ya klien kantor IT atau IT service Dan yang terakhir adalah produk kesehatan, vitamin misalkan Ini vitamin Amin Oke kita bagi tiga terlebih dahulu Faktor pertama yang harus kita perhatikan seperti yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya Kita harus mengenal siapa klien kita Oke kita anggap aja klien pertama adalah dari teman kita Klien yang kedua adalah sepupu kita Dan klien yang ketiga adalah orang asing atau satu perusahaan yang meminta dibuatkan desain kepada kita Lalu setelah kita tahu nih siapa yang datang kepada kita, kita harus cari tahu juga bisnis mereka seperti apa Seperti kita cek kira-kira penghasilan mereka berapa sih, kita bisa tanya langsung ke mereka Misalkan ya madu, kita cuma membayangkan nilai penjualannya per bulan adalah 1 sampai dengan 5 juta Ini per bulan Kemudian yang kantor ET ini Kita bisa mengira-ngira penghasilannya 30 juta sampai dengan 100 juta per bulan Oke per bulan Dan yang terakhir, produk vitamin ini Kita gak tahu nih penghasilan mereka berapa per bulan Tapi kita mengetahui dia adalah perusahaan skala nasional Dan kita ada kemungkinan kita coba menebak-nebak aja Bisa tembak harga dengan harga yang tinggi Karena produk ini adalah produk yang dikenal secara nasional Kemudian setelah kita mengetahui ya siapa nih klien-klien kita Kita juga tentukan item yang akan dibuat Misalkan ada logo Jadi madu ini ingin dibuatkan logo produk Kemudian juga label Dan yang ketiga Teman kita juga ingin dibuatkan 3D-nya, 3D produk Oke Yang kedua IT konsultan ini Atau kantor ET Dia ingin dibuatkan logo Dengan manual book secara detail Manual book ya Dan juga stationery Seperti kartu nama Amplop Dan juga kopsurat Biasanya seperti itu Dan yang terakhir Produk vitamin ini hanya ingin dibuatkan flyer Atau KV ya KV visual Dari Media flyer Oke Jika kita sudah tahu siapa dan itemnya apa aja Jangan lupa yang terakhir adalah Deadline Deadline-nya kapan Misalkan teman kita Ingin dibuatkan dalam 10 hari Oke masih wajar ya Logo label 3D-produk 10 hari Kita juga gak pengen lama-lama di pengerjaan ini Lalu yang kedua Untuk logo perusahaan IT ini Kita Agak minta waktu ya Bisa 21 hari misalkan Lalu yang terakhir Pembuatan flyer dari produk vitamin ini Dari mereka sudah menentukan Deadline-nya adalah 3 hari Oke Jadi kita gak bisa apa-apa nih Kita ditawarin pengerjaan 3 hari Oke Ada catatan penting Di Deadline Deadline ini Bisa terbagi 2 ya Bisa Ini finalnya Atau masih preview Kalau ini sudah final ya Ini kemungkinan Di hari ke 10 Untuk logo kita harus sudah preview Dan ini Sudah final Jadi bisa hari ke 3 Kita preview Final di hari ke 10 Ini di hari ke 3 Kita preview Jadi kita tentukan juga deadline-nya ya Final dan preview Oke jika sudah Kita tinggal tembak aja nih Harganya nih Kita ngeliat Oke penghasilan 1 juta Sampai 5 juta Untuk produk madu Kemudian itemnya Ada 3 item Kita tembak aja nih Berapa ya Kita masukkan dulu aja Angkanya Misalkan 3 juta Nanti tentunya akan kita Breakdown lagi ya Dan kita atur ulang Atau kita sesuaikan Harganya Sesuai Item-item yang kita List nanti Tahun pertama memang Kita masih nembak Kemudian item yang kedua Untuk pembuatan logo Perusahaan IT Kita bisa Buat harga Misalkan 8 juta 500 Karena nanti ada Produksi manual book juga ya Dan Cetak sesioneri Dan ini juga masih Harga yang wajar Untuk harga dari Seseorang kerabat kita Seperti disini Kasusnya adalah Sepupuk kita sendiri Dan Yang produk vitamin Kita bisa memasukkan Harga flyernya Misalkan 2 juta 500 Untuk pengerjaan 3 hari Oke Nah Setelah kita Menembak Ibaratnya Kita menembak harga 3 juta 5 juta 500 Kita akan Melanjutkannya Dengan Merinci Biaya Desain Nah Di perincian nanti Kita akan membuat Konsep Berapa Biayanya Terus Biaya Layouting Desainnya Berapa Kemudian Ada juga Akomodasi Ada juga Final artwork Dan itu akan kita bahas Di pertemuan berikutnya Terima kasih